Saat Park Hang Seo yang masih polos, kena prank Shin Taeyong. Rivalitas antara Shin Taeyong dan Park Hang Seo, semakin lama semakin menarik aja. Dua pelatih asal Korea Selatan ini, saling bersaing buat jadi yang terhebat di Asia Tenggara. Akhirnya, mereka bertemu lagi di Piala AFF kali ini. Tapi maaf banget buat Mr. Park, kali ini, Anda kena prank abis oleh Shin Taeyong. Prank pertama dari Shin Taeyong adalah, tiba-tiba bisa bermainnya Pratama Arhan. Fullback kiri asal klub PSIS Semarang ini, sempat cedera di laga lawan Kamboja A. Di laga itu, Pratama digantikan posisinya oleh Edo Febrian Shah, di menit 43 babak pertama. Edo juga tetap main di game lawan Laos full 90 menit, sedangkan Pratama masih diistirahatkan. Tapi tiba-tiba saat lawan Vietnam, Pratama kembali jadi starter dan bisa bermain full 90 menit. Selama pertandingan juga gak tampak ada masalah lagi soal cederanya. Sepertinya A, Pratama sebenarnya udah fit agak lama A. Tapi Shin Taeyong memang sengaja menyimpan Pratama agar jadi kejutan saat lawan Vietnam. Jadi, Park Hang Seo yang sempat mengintip langsung game tim Nas lawan Laos, selama 90 menit dia cuma mengamati Edo di posisi fullback kiri, yang ternyata A, gak main sama sekali saat lawan timnya. Prank kedua dari Shin Taeyong adalah, tiba-tiba A tim Nas main dengan formasi 3 back tengah. Gak lagi memakai 2 back tengah seperti biasanya. Park Hang Seo sama sekali gak mengira Indonesia A akan pakai formasi 3 back. Selama dilatih Shin Taeyong, Indonesia A memang selalu main dengan 2 back tengah aja A. Termasuk ketika dua pelatih ini berjumpa di Pra Piala Asia bulan Juni lalu, yang tim Nas harus menyerah 4 gol tanpa belas. Hanya sekali aja tim Nas pakai formasi 3 back, yaitu ketika berjumpa Uni Emirata Arab, satu game setelah mereka A dikalahkan Vietnam sebelumnya A. Prank ketiga dari Shin Taeyong adalah, sempat memainkan Alvi Andrade Wangga, sebagai gelandang bertahan saat lawan Laos. Prank yang ini masih berhungan dengan prank yang kedua tadi. Jadi, saat Park Hang Seo melotot, mengamati satu persatu pemain tim Nas saat lawan Laos, Shin Taeyong menyelipkan satu tikuan. Yaitu, memindah posisi Dewangga dari back tengah, ke gelandang bertahan di babak kedua. Tujuan dari Shin Taeyong ini adalah, agar Park Hang Seo gak sampai curiga, jika Indonesia akan ganti formasi jadi memakai 3 back. Satu jam sebelum pertandingan, setiap tim udah harus menyerahkan susunan starter yang akan dimainkan. Di waktu satu jam itu, tiap pelatih bisa melihat seperti apa susunan pemain lawan. Di line up Indonesia udah ada nama Afah Rudin dan Rizky Rido sebagai back tengah. Juga ada nama Dewangga. Jika sebelumnya Park Hang Seo cuma lihat Dewangga main jadi back tengah, pasti dia langsung bisa menebak tim Nas akan main dengan 3 back. Tapi hal itu gak sampai terjadi. Karena Shin Taeyong sebelumnya udah mengelabui Park Hang Seo, agar yang dilihat olehnya adalah, Dewangga main sebagai gelandang bertahan. Park Hang Seo kali ini benar-benar masuk jebakan yang dibuat Shin Taeyong. Dia sungguh mengira, jika Dewangga akan jadi gelandang bertahan, dan Indonesia A akan main dengan 2 back aja. Pelatih berusia 64 tahun ini, bahkan memberikan instruksi ke pemainnya untuk main persis, seperti pertandingan mereka sebelumnya A. Selama pertandingan, Vietnam coba main seperti saat mereka lawan Malaysia, yang memakai 2 back tengah. Memang, kombinasi 2 striker Vietnam sangat mematikan jika A dalam situasi 2 lawan 2 dengan back tengah lawan. Tapi itu gak terjadi saat lawan Indonesia. 2 striker Vietnam mati kutu, dan gak bisa melakukan kombinasi dengan baik. Karena situasi di lapangan, ternyata di luar dugaan mereka, jadi 2 striker lawan 3 back tengah. Prank keempat adalah, tiba-tiba Shintayong gak memainkan Evan Dimas sejak awal. Siapapun pasti tahu, jika Evan adalah kunci lini tengah tim Nas. Hampir mustahil Evan gak main, kecuali jika ada cedera serius. Park Hangseo juga pasti tahu hal ini. Karena ah, gak sekali ini aja dia menghadapi tim yang diperkuat Evan Dimas. Di final SEA Games 2019, Evan Dimas bahkan sampai dapat treatment khusus dari pemain Vietnam, hingga cedera. Park Hangseo pastinya ah, juga udah menyiapkan treatment khusus lagi buat Evan Dimas kali ini. Cerdiknya Shintayong, dia tahu hal itu akan terjadi, dan justru malah gak memasang Evan sejak awal. Kejutan dengan tim Nas yang main tanpa Evan di awal pertandingan, Park Hangseo jadi pusing, harus melihat ulang siapa pemain kunci lini tengah Indonesia. Prank kelima adalah, sebelum pertandingan Shintayong sempat melempar statement, jika Indonesia seakan mau main menyerang. Pelatih berusia 52 tahun ini, membuat Indonesia seakan-akan bernafsu ingin membalas kekalahan sebelumnya dari Vietnam. Shintayong merucap, jika dia tahu kelemahan dari Vietnam dan akan coba untuk memanfaatkannya. Dengan polosnya, Park Hangseo ternyata termakan pancingan koleganya tersebut. Dia justru merespon, jika Vietnam gak takut dengan kemampuan pemain sayap Indonesia. Tapi di pertandingan, Indonesia sama sekali gak terlalu ada ambisi untuk menyerang. Shintayong ternyata justru meminta pemainnya untuk fokus aja ke pertahanan, dan gak terlalu bernafsu memburu gol. Indonesia, cuma mencatatkan angka bol posesien 31 persen ajaa selama 90 menit. Setelah pertandingan sendiri, Shintayong seakan gak punya dosa, dengan enteng mengatakan kalau dia gak terlalu mengincar kemenangan. Instruksi yang dia berikan ke pemain timna sekedar, jika agak bisa menang, minimal jangan sampai kalah. Park Hangseo pun terduduk lesu, karena udah rugi waktu menyiapkan pemainnya, untuk mengantisipasi serangan sayap Indonesia. Shintayong boleh tertawa bahagia kali ini, telak sekali dia mengerjai seniornya tersebut. Sepertinya juga udah dipersiapkan sejak lama. Timnas Indonesia sendiri, sekarang berhak nangkering di pucuk klasemen grup B, dan berpeluang jadi juara grup. Kesempatan untuk lolos ke semifinal pun jadi lebih besar. Tapi yang perlu diingat, Indonesia dan Vietnam masih ada peluang untuk bertemu lagi di Piala AFF kali ini. Yaitu jika keduanya bisa lolos ke semifinal dan sama-sama melenggang ke final. Tentunya, Park Hangseo yang kali ini jadi korban, gak akan tinggal diam begitu aja jika ada kesempatan bertemu Shintayong lagi. Siapa tau, kalau ternyata nanti dia bisa membalas mengerjai juniornya tersebut. Atau justru, Shintayong yang malah udah siapkan prank-prank yang lebih gila cerdiknya ah, dari yang kali ini. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble Nine ini.